Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di Dapur Fitri Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat, semangat selalu Kali ini Dapur Fitri mau berbagi kepada kalian bagaimana cara membuat ketupat ketan guys Biasanya kan kita kalau lebaran ya atau acara-acara istimewa itu yang disajikan ketupat nasi kan Nah ini saya mau kasih inspirasi ya supaya di meja makan kalian itu ada sesuatu yang berbeda Karena biasanya dari rumah ke rumah ke rumah ke rumah itu ketupat nasi kan kita rada-rada bosen Nah kalau ada ketupat ketan pasti orang cari yang itu ya karena rasanya enak Gurih, lezat, mantap Oke, pertama yang harus dipersiapkan adalah kulit ketupatnya Nah pilihlah ketupat itu yang kecil-kecil, jangan terlalu besar ya Karena satu, kalau kecil itu cantik dilihatnya dan juga isiannya tidak begitu banyak Dan dia juga dalam memasaknya itu lebih mudah Amin tidak terlalu lama seperti ketupat beras Oke Nah ini yang kecil ukuran kira-kira berapa ya 7 cm ya kurang lebih ya Nah ini saya juga ada 2 bentuk ya Ada yang kayak wajik seperti ini dan ini ada yang segi 4 Oke Nah ini kita isi dengan ketan Nah untuk ketannya kalian tidak perlu rendam terlalu lama Cuci bersih dan kemudian ditiriskan aja ya Nah untuk takaran isiannya Saya itu biasanya isi di atas 3 per 4 Penuh banget enggak tapi di atas 3 per 4 Nah ini kita isi ya Karena dia lubangnya kecil jadinya kita pakai sendok kecil Oke Nah ini ketupatnya sudah dibersihkan dan sudah ditiriskan Oke kenapa harus ditirisin dia biar enggak lengket-lengket nih Basah, kalau basah kan lengket ya Ini saya isi 90% aja Kenapa 90%? Kalau 100% nanti dia enggak ada ruang untuk berkembang Enggak ada ruang untuk mengembang gitu ya Jadi 90% aja Oke nah terus ini atasnya saya sih biasanya saya gunting ya Terus saya iket Eh apa Dianyam lagi supaya tertutup guys Ketutup gitu ya Jadinya dia cantik Tuh begitu Masukin Nah Jadi begini tuh Kemudian kita persiapkan santannya Saya pakai santan sedang ya Kalau saya pribadi itu sukanya kan rada-rada yang gurih Enak gitu kan Jadi biasanya saya pakai satu kelapa itu untuk satu liter air aja Oke Nah ini santannya Kalau seandainya kalian bikinnya banyak ya Disesuaikan aja Kalau enggak suka juga yang terlalu kental santannya boleh diencerin Tambahin air Oke Ini santannya udah hampir mendidih ya Kecilin supaya dia enggak pecah Oke Nah Ini simple banget bikinnya ya Gampang Santan kasih garam Ya Satu liter satu sendok makan Dicicipin lagi Kalau kurang sesuai Mau rasa yang lebih gurih boleh ditambahin garamnya Oke Nah kita masukkan Si ketupat yang udah diisi ya Kedalam sini Dan pastikan dia terendam Jadi kalau airnya belum terendam begini Nanti kita tambahin air Tambahin Air biar sampai dia terendam ya Tujuannya apa? Supaya cepat matang Oke Tuh Terendam Pokoknya dia harus terendam Oke Nah ini Dimasak Sampai dia Apa? Kulit ketupatnya berubah Warnanya Dan kalau ditekan-tekan itu dia udah Udah mateng gitu ya Kurang lebih 2 jam Kalian boleh Apa namanya Menggunakan sistem 5 menit rebus mendidih Matikan 30 menit Direbus lagi begitu Sampai dia Airnya asat Oh iya satu lagi guys Kalian boleh kasih daun salam Atau daun pandan ya Sesuai selera Ini optional aja Asih Oke Nah aku udah bikin yang udah jadi nih Kemarin bikinnya kurang lebih 2 jam lebih lah Sampai dia Asat banget santannya Nih tuh Enak banget kan Bikinnya Gampil banget Oke kalian harus cobain ya Di rumah Ini makan begini aja Udah enak guys Karena rasanya udah gurih ya Ada rasa asinnya Plus rasa-rasa santan sedikit Begitu Ini cocok banget Mau dipadukan dengan rendang Atau misalnya dengan serundeng Ayam suwir Segala macem Pokoknya enak Kalian harus cobain ya Bikin sendiri Di dapur kalian masing-masing Jangan lupa guys Masak gitu Mudah dan menyenangkan Jumpa lagi Di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax